Sementara itu, lima rumah warga habis terbakar dan dua lainnya rusak berat akibat kebakaran yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Kebakaran menyebabkan warga panik dan berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi di permukuman padat penduduk Desa Muara Karang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Kebakaran api dengan cepat menghanguskan rumah warga yang terbuat dari kayu. Api yang terus membesar membuat warga kesulitan memadamkan api. Pemadaman api dilakukan dengan alat seadanya. Satu jam kemudian, petugas damkar tiba dan api bisa dipadamkan. Kebakaran diduga akibat kopslet di listrik.